Ini resep sederhana Nanti mengatakan begini Sebaik baiknya laut adalah cuka Sebaik baiknya laut adalah cuka Dan ternyata Ada seorang biotek Di Swedia Yang neliti tentang bagaimana efek Terjadinya glukospike Setelah orang makan Jadi ternyata itu bisa dicegah dengan Meminum cuka dulu sebelum makan Jadi dia ambil mungkin Satu sendok teh, satu sendok makan Cuka apel, cuka madu, cuka nanas Masukin air, minum, itu mencegah Glukospike Lonjakan gula Lonjakan gula ini terjadi banyak orang Itu orang diabetes bagus dong ya? Super bagus lah Jadi gula, cuka, apel Boleh? Campur air Minum air langsung Tapi jangan kasih apa-apa, plain aja Minum kayak begitu itu Mencegah terjadinya lonjakan glukosa setelah makan Ini kan biangkerok Penyakit zaman sekarang yang saya bilang Isulin resist itu salah satunya ini Terjadi lonjakan glukosa terus-menerus Tentang ketika tadi Bangun tidur Dia Solat lah segala macem Kemudian Paginya Dia mau berangkat Makan lah Nasi goreng, nasi udut, segala macem tadi Kan dia makan gula semua Gula-gulanya tuh Sampai kantor Dia gak jalan tuh Motor lah Jadi hampir-hampir gak ada jalan Sekarang kita hampir gak ada jalan Sedangkan menurut salah satu Si biotek itu Namanya saya lupa Dia bilang salah satu cara untuk Mengurangi atau mencegah terjadinya lonjakan gula Tadilah berjalan 40 langkah Itu juga ada di keterangan Nabi Nabi juga menjelaskan sebenarnya Jangan tidur setelah makan Jangan tidur setelah makan ya Berjalan 10 menit, 15 menit Itu mencegah terjadinya lonjakan gula Akhirnya apa? Ketika lonjakan gula ini terjadi setelah dia makan Yang terjadi apakah ngantuk? Jadi gara-gara makanan Jadinya orang gak produktif Ngantuk di kantor Ngantuk Siang lagi makan lagi Ngantuk lagi Suruhnya ngantuk lagi Begitu aja kerjaan Luar biasa Ini 4 jam gak kelar Dan kita mendapatkan banyak sekali Pukul tahun baru Terutama saya juga lah ya Itu salah satu caranya Mencegah lonjakan gula Ini mungkin pesan Buat Bapak Ibu yang mungkin gulanya tinggi Cobalah mulai Mengkonsumsi tadi Cuka tadi It will save your life Berapa kali sehari? Setiap Anda mau makan yang tinggi gula Kalau Anda belum bisa mengurangi gula Atau kita belum bisa mengurangi gula Contoh gula itu nasi Tepung-tepungan Apa gula pasirnya Itu kan gula semua tuh Atau makanan olahan yang tinggi gula Atau minuman Ya seperti itu Nah itu coba minum dulu itu Cuka tadi Atau itu yang pertama Atau yang kedua apa? Anda makan sayur dulu sebelum itu Makan sayur dulu Itu akan mencegah lonjakan gula Tepung-tepungan Tepung-tepungan